Saudara hari ini, Aditya Hasibuan, anak mantan perwira Polda, Sumatera Utara, Ahirudin Hasibuan, menjalani sidang perdana kasus penganiayaan terhadap mahasiswa Ken Admiral. Sang ayah, Ahirudin Hasibuan, telah disangsi pemecatan tidak hormat karena kasus penganiayaan ini dan sederet perkara dugaan korupsi. Kau nggak di sini, kau di sana. Pada 8 Mei lalu, Polda, Sumatera Utara menggelar proses rekonstruksi kasus penganiayaan yang dilakukan anak Ahirudin Hasibuan terhadap mahasiswa Ken Admiral. Peristiwa penganiayaan ini sebenarnya terjadi pada 22 Desember 2022 dan diduga dipicu masalah pesan singkat dari seorang perempuan. Dalam rekonstruksi, peran Ken pun digantikan seorang polisi karena sedang berada di luar negeri. Dari beberapa adegan yang diperagakan, pelaku Aditya Hasibuan ternyata menjadi yang pertama kali memukul korban. Korban pun menyelamatkan diri menuju kediamannya. Namun sempat dikejar pelaku bersama temannya hingga merusak mobil korban. Tak tinggal diam, Ken Admiral bersama temannya pun mendatangi rumah pelaku di jalan guru Sinumba, Kota Medan meminta pertanggung jawaban. Namun yang keluar adalah ayah Aditya, perwira Polda, Sumatera Utara AKBP Ahirudin Hasibuan yang kini sudah dipecat dari kepolisian. Tak lama putranya Aditya keluar dan terjadilah cekcok berujung penganiayaan yang juga disaksikan sang ayah. Pada adegan ke-8 rekonstruksi ini, AKBP Ahirudin sempat emosi karena menilai rekonstruksi tidak sesuai dengan kejadian versi dirinya. Ahirudin protes terhadap posisi teman-teman Ken Admiral saat mendatangi rumahnya. Ahirudin juga protes melihat jarak mobil yang diparkir Ken Admiral tidak seperti saat kejadian. Ahirudin menggambarkan saat Ken Admiral dan temannya datang, mobil Pini Cooper yang mereka kendarai hampir menabrak pagar rumahnya. Dalam adegan lainnya, AKBP Ahirudin menyebut telah memberikan uang sebesar 1 juta rupiah sebagai biaya berobat untuk Ken Admiral. Rekonstruksi juga menggabarkan saat AKBP Ahirudin mengumpulkan anaknya Aditya dan teman-temannya, pesaikan Admiral meninggalkan rumah. 27 adegan yang mana dari 27 adegan ini, kita ada beberapa adegan yang kita kerucutkan untuk lebih detil lagi. Yang tergali dari fakta-fakta yang ada, maka kita cukup menetapkan dua tersangka utama ini, baik saudara AH maupun AKBP AH. Total ada 27 adegan direkonstruksi di kasus penganiayaan Aditya Hasibuan. Kasus ini terungkap setelah video penganiayaan Ken Admiral beredar di media sosial. Ahirudin terseret dalam kasus ini karena bukannya melerai, ia justru terlihat menonton sang anak penganiaya korban. Meski sempat dilaporkan ke polisi, penanganan kasus ini sempat mandek selama 4 bulan sebelum akhirnya jadi viral dan ditangani polda Sumatera Utara. Tim Liputan, Kompas TV